Oke teman-teman ya ini saya menyalakan kamera kembali disini Karena disini ada salah satu makhluk yang sepertinya sengaja menemui saya teman-teman Apa jangan-jangan ini adalah sahabatnya Tabib Marsudi ya teman-teman Karena kemarin kan saya belum melihatnya Bismillah Assalamualaikum Onggi Ya sebentar saya kesitu Apa yang ingin dengan kurikan Oke teman-teman ya Ternyata Dia adalah Makhluk Yang disuruh oleh Tabib Eh bukan Tabib ya Tapi sahabatnya Tabib Marsudi Untuk mengantarkan mustika merah delima ini kepada saya Mohon maaf Kenapa ini banyak sekali Bukankah yang dibutuhkan hanya satu Oh kalau begitu Mungkin sebaiknya Dengan Masuk saja ke Tubuh saya ini Supaya Bisa disampaikan dengan jelas Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Jadi seperti itu Kuruku menitipkan Empat Mustika merah delima ini Agar ku berikan kepada dirimu Dan kenapa beliau memberikan empat Perlu kau ketahui Bahwa empat Mustika merah delima itu Dulu didapatkan Dari Empat penjuru Maksudnya Bagaimana ini Tapi kan yang saya butuhkan cuma satu Kalau kata Tabib Marsudi Katanya untuk mencampurkan Pembuatan obatnya Tapi kenapa ini Dikasih empat Tidak salah Sudahlah Kau terima saja Dan segeralah kau berikan Keempat Mustika merah delima itu Kepada Tabib Marsudi Oh nggih nggih Terima kasih Nanti saya akan segera kembali ke Gunung Tidar Untuk memberikan mustika Merah delima ini kepada Tabib Marsudi Baiklah Kalau begitu Ijinkan Diriku pamit Tunggu dulu Saya ingin Berpesan kepada Njenengan Tolong Sampaikan Salam saya Kepada Sahabatnya Tabib Marsudi Dan Ucapkan Terima kasih Dari saya Untuknya Karena sudah Membantu saya Mudah-mudahan Apa yang saya kerjakan ini Nantinya berhasil Karena tujuan Saya disini Semata-matanya Ingin menolong Orang lain Baiklah Ya sudah Silahkan Njenengan Pergi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke ya teman-teman ya Sebentar teman-teman ya Ini saya ambil dulu Mustika merah Delimanya Aduh Ini ya teman-teman ya Saya Mendapatkan Empat Mustika Merah Delima Setahu saya sih Saya hanya butuhnya Satu Untuk diserahkan Nanti kepada Tabib Marsudi Tapi ini dikasih Empat Dan katanya tadi ini Empat Mustika Merah Delima Ini dulu Didapatkan Dari empat Penjuru Mungkin yang dimaksud Empat penjuru itu Mungkin ini Setahu saya Dulu saya pernah mendengar Ini adalah Sesuatu yang Dikenal Apa namanya Penyangga bumi Teman-teman Dari empat Penjuru Ya mungkin yang dimaksud Empat penjuru Yaitu Dari Utara Timur Barat Dan Selatan Jadi seperti itu Teman-teman Dan mungkin disini Saya tidak ingin Menjelaskan Banyak hal Yang jelas Saya akan segera Kembali Untuk menemui Tabib Marsudi Untuk menyerahkan Mustika Merah Delima ini Dan nanti Kita tinggal menunggu Hasilnya Teman-teman Ya sudah ini Saya akhiri dulu Disini Teman-teman ya Ini saya Seperti biasa Menyalahkan Kembali Kamera Karena Tadi saya sedang Istirahat disini Alhamdulillah Ternyata Tabib Marsudi Tiba-tiba Datang Kesini Teman-teman Sepertinya Beliau sudah tahu Bahwasannya Saya sudah Membawa Mustika Merah Delima Teman-teman Ini Assalamualaikum Tabib Ya Alhamdulillah Ini saya sudah Berhasil Mendapatkan Mustika Merah Delima Bahkan Mustika Merah Delima Ini Saya Mendapatkannya Cukup mudah Karena Saya tidak Bertemu Dengan Sahabat Nyendengan Tapi Saya Diantarin Ini sama Muridnya Sahabat Nyendengan Ya Tapi Ini Mengapa Tabib Kok ada Empat Bukan Kan Jendengan Hanya Minta Satu Berarti Benar Dugaan Saya Tadi Saya Sudah Berkata Seperti Itu Bahwasannya Saya Meyakini Bahwa Keempat Mustika Merah Delima Ini Dulunya Penyangga Bumi Tapi Mohon maaf Ini Kalau Memang Benar Ini Dulunya Penyangga Bumi Ibaratnya Kan Pondasi Bumi Nah Ini Kalau Diambil Bagaimana Nasib Bumi Ini Oh Baik Baik Saja Tidak Apa Karena Masih Ada Lagi Amin 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 Mudah Mudahan Apa yang Jenengan Katakan Siapapun Yang memilikinya Bisa Hidupnya Selalu Bahagia Lalu Bagaimana Ini Tabib Lah Lalu Yang Yang Tiga Bagaimana Jika Jenengan Hanya Minta Satu Tapi Sayang Mohon maaf Tidak Membutuhkannya Tabib Oh Baik Jika Jenengan Berkata Seperti Itu Ya Mudah Mudah Suatu Saat Nanti Jika Saya Membutuhkannya Ini Bisa Berguna Untuk Saya Jadi Kesimpulannya Ini Jenengan Hanya Mengambil Satu Saja Baik Saya Akan Antarkan Situ Ini Teman Teman Sisa Tiga Karena Beliau Hanya Minta Satu Saja Berarti Ini Yang Tiga Saya Simpan Teman Teman Mudah Mudah Ada Manfaatnya Untuk Saya Baik Tabib Ini Kan Saya Rasa Sudah Cukup Mustika Merah Sudah Saya Berikan Kepada Jenengan Lalu Apalagi Yang Saya Lakukan Apakah Saya Tinggal Menunggu Jenengan Membuat Ramuan Itu Atau Obat Itu Atau Bagaimana Oh Baik Jika Memang Jenengan Membutuhkan Waktu Yang Tidak Bisa Ditentukan Saya Akan Menuruti Jenengan Saja Kalau Memang Saya Harus Pulang Saya Akan Pulang Tapi Bagaimana Nanti Jika Sudah Selesai Apakah Saya Harus Kesini Mengambilnya Atau Bagaimana Alhamdulillah Berarti Nanti Jenengan Yang Akan Mengantarkannya Ketempat Saya Baik Baik Oh Ngi Ngi Oh Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Teman-teman Mustika Merah Sudah Saya Berikan Kepada Tabib Marsudi Dan Tadi Kata Beliau Dia Tidak Bisa Menentukan Waktunya Akan Berapa Lama Untuk Membuat Obat Untuk Menyembuhkan Mbak Vera Jadi Beliau Menyarankan Saya Untuk Pulang Saja Nanti Jika Sudah Selesai Beliau Akan Mengantarkannya Kepada Saya Alhamdulillah Teman-teman Dan Teman-teman Mungkin Disini Bertanya Kalau Mustika Delima Birunya Bagaimana Kok Tadi Tidak Dikasih Sudah Teman-teman Kemarin Sudah Diminta Oleh Muridnya Tabib Marsudi Yang Sosok Sedikit Menyeramkan Itu Jadi Seperti Itu Ya Teman-teman Jadi Mungkin Ini Saya Akhiri Saja Videonya Dan Ini Saya Penasaran Teman-teman Dengan Mustika Merah Delima Ini Jadi Mungkin Nanti Saya Coba Tes Kira-kira Kekuatannya Itu Ada Atau Tidak Bukannya Saya Meragukannya Tapi Segala Sesuatu Itu Harus Dites Dulu Teman-teman Biar Kita Tambah Yakin Jadi Segitu Aja Dulu Nanti Saya Coba Tes Mustika Merah Delima Ini Nah Nanti Barulah Saya Akan Pulang Meninggalkan Tempat Teman-teman Ini Saya Akan Mengetes Mustika Merah Delima Teman-teman Dan Ini Air Bismillahirrahmanirrahim Ini Saya Minum Dulu Bismillahirrahmanirrahim 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 Masya Allah Teman-teman Ya sudah Teman-teman Ini Saya mau ambil dulu Tadi Gimana Oh ini Tiga ya Teman-teman Ini Masih ada Nanti Nunggu Apinya Mati Baru saya ambil Teman-teman Jadi Cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh